Assalamualaikum teman-teman tanggal 23 Juli 2024 oke teman-teman sebelum aku panen sayur melintas seperti ini ada aktivitas sehari-hari yang aku kerjakan yaitu aku berkebun di bawah memanfaatkan bekas bakaran sampah lalu aku cangkul-cangkul menjadi kebun jagung jadi ikutin ya, ada juga aku buat komposter dari galon bekas air liminar jadi ikutin keseruannya aku mau liatin hasil mencangkul macul aku ya di bekas bakaran sampah ini ya teman-teman aku tanami jagung ya awalnya bakaran sampah itu ada disini teman-teman jadi bergeser kesana bakaran sampahnya jadi disininya itu aku tanami jagung ini ada dua jenis jagung ya teman-teman satunya jagung biasa satunya lagi barisan sini jagung manis ya semoga tumbuh subur ya aku tanam di tanah langsung ya selama ini kan aku berkebunnya di pot ya kan oke sekarang aku berlanjut ke kebun atas balkon untuk memupuk sayur dan buah yang ada di kebun atas balkon dengan POC jadi ikutin ya oke teman-teman sekarang aku sudah berada di kebun atas balkon rencana mau mupuk pohon jagung dan tanaman sayur yang lainnya ya jadi rencananya pohon jagung ini aku mau pupuk dan ini pupuknya adalah POC ya teman-teman rendaman kulit pisang dimik dengan tepung cangkang udang dan telur lalu ada air cucian beras jadi hasilnya seperti ini ya ini aku buat rendamannya tuh dari sore kemarin ya teman-teman pagi ini jadi seperti ini ya POC dan awalnya tuh jagung ini berada di pembatas balkon ya jadi aku rencananya jagung ini aku mau pindah di para-para atas genteng sana ya teman-teman jadi aku mupuknya itu dengan sistem tetes ya seperti ini lalu nanti dipasangkan dengan ini teman-teman ya sudah aku persiapkan disini ya dipasang jadi dengan cara ini aku mau mupuknya ya jadi aku mau pasang sebentar ya jadi dipasang sebentar ya teman-teman udah kesulitan sepertinya aku dipasang seperti ini sebentar ya gak aku skip sebentar ya jadi dipasang seperti ini ya teman-teman dipasang lalu aku ambil wadahnya ini aku bekas saus ya teman-teman saus belibis jadi disini ada lubang nih dibolongi agar nanti ada air tetesannya tuh mengalir ya sebentar ya teman-teman soal aku sebentar agak sini diterbalik seperti ini ya nanti posisinya gini ya teman-teman sebentar ya aku isi dengan POC sebentar ya ini POC nya sudah digayu disini jadi harus dikasih alas sepertinya teman-teman biar gak bocor karena kan ini ada lubang jadi diisi seperti ini POC nya ya ini kulit pisang ya teman-teman sampai pekat seperti ini kita coba oke seperti ini lalu sebentar dipasangkan seperti ini ya teman-teman oke apakah bisa mengalir sudah bisa ya teman-teman teman-teman bisa lihat ya jadi aku mau pasangkan di pohon jagung manis dan yang tidak manis tadi di bawah juga sama ya teman-teman ada aku tanam jadi seperti ini ya teman-teman sebentar ya ini media tanamnya habis aku gemburkan jadi harus diikat sepertinya teman-teman sebentar ya oh iya 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 maaf ya goyang-goyang pengambilannya sebentar jadi seperti itu teman-teman ya ini sepertinya harus diikat teman-teman bisa lihat nanti kita lihat berapa lama habisnya ya harusnya ini air botol air mineral ya yang 600 atau yang 1 liter setengah jadi agak lama kali ya oke lanjut lagi sampai sana jadi agak aku skip ya teman-teman karena pasang-pasang ini tuh agak lama juga oke teman-teman sudah semua ya pakai sistem tetes aku cara pemupukannya karena kebun atas balkon aku ini tanamannya banyak teman-teman untuk siram biasa aja aku terkadang bisa 1 jam paling cepat setengah jam itu pun pakai air keran jadi seperti ini teman-teman tapi kalau pakai gayung satu-satu kalau aku siram pakai ini ini setengah jam bisa ya tapi kalau aku pakai gayung seperti pemupukan seperti ini ini bisa waktunya 1 jam lebih teman-teman sedangkan aku waktunya terbagi ya dengan aktivitas aku sehari-hari untuk rapi-rapi rumah antar jemput anak-anak sekolah siapkan masak buat makan anak-anak aku saat pulang sekolah jadi banyak rutinitas yang aku kerjakan selain aku berkebun ya jadi dengan season tetes ini sangat membantu aku secara pemupukan ya walaupun aku memupuk itu jadwalnya beda-beda ya teman-teman karena kalau berbarangan itu waktunya gak cukup jadi misalkan aku pupuk melon yang disana hari apa jadi aku fokus untuk pun pare hari apa jadi gak semuanya berbarengan ya karena waktunya sangat terbatas teman-teman karena aku tidak hanya berkebun aja ada aktivitas lainnya yang harus aku kerjakan oke teman-teman ya untuk pemupukan dengan cara sistem tetes seperti ini sangat membantu dan ini rencananya nanti aku pindahkan ke atas para-para di atas genteng sana ya teman-teman oke sekarang aku berlanjut untuk pembuatan komposter menggunakan galon bekas ya jadi ikutin ya oke teman-teman ini galonnya sudah dicat ya untuk buat komposter seperti ini lalu di sini ada lubang-lubang ya dalamnya tidak dicat ya hanya luarnya saja karena khawatir kalau dalamnya dicat itu ada jat kimianya jadi dalamnya itu tidak dicat hanya luarnya saja ya nanti ini untuk air lirinya masukkan seperti ini ya aku punya empat ya teman-teman jadi fokus nanti disini ini sudah penuh berganti jadi punya stok ya dan disini sudah aku persiapkan limbahnya ini cacahan buah ya kulit buah naga dan nanas aku cacah seperti ini agar nanti komposternya itu cantik ya halus oke kita mulai mengompos caranya yaitu seperti ini teman-teman biasanya aku langsung cemplung-ceplung aja ya di embed tutup 85 liter itu bismillahirrahmanirrahim jadi seperti ini ya teman-teman komposternya ya ditutup jadi aman dan ini tutupnya tidak ada lubang-lubang jadi aman seperti ini ya nanti bisa menghasilkan air lindi disini oke kita lanjut ke kebun atas balkon aku mau pindahin pohon jagung manis itu ke para-para atas genteng ya jadi ikutin ya oke teman-teman aku sudah berada di kebun atas balkon ya untuk memperlihatkan pohon jagung ya aku pindah ke atas para-para genteng ya sebelum aku liatin pohon jagung aku mau liatin disini kuca yang sekitar 6 hari yang lalu aku panen gemesin kan jadi kalau tanam kuca itu sangat berkelanjutan teman-teman bisa dipanen berkali-kali teman-teman bisa lihat di video sebelumnya yang baru bergabung itu aku panen di 6 hari yang lalu ya dan hari ini sudah muncul-muncul tunas seperti ini jadi nyenengin banget kalau tanam kuca ya teman-teman rencananya aku setelah ini nanti besar aku panen nanti aku mau perbanyak lagi pindah ke pot karena ini udah numpuk banget ya oke aku mau lanjut tunjukin pohon jagung yang pindah ke para-para atas genteng dan cara pemupuknya aku menggunakan POV dengan sisim tetes ya teman-teman seperti ini ya jadi sudah berbaris di atas genteng disini ya ini ada jagung manis dan jagung biasa ya oke berlanjut kesini ini semangka di planter bag 15 liter lalu ini ada bayam yang siap banget untuk dipanen tapi sebelum aku panen ini bayam ini aku mau panen buah yang lain ya jadi ikutin mesin ya teman-teman awalnya disitu semangka tapi semangkanya kalah-kalah dengan bayam ini teman-teman semangkanya kokapun ini juga kan semangkanya kalah ada yang tidak hidup nih teman-teman 3 planter bag ini aku tanami bangkuang ya sore kemarin jadi aku gak tunjukin nanti kalau sudah apakah bisa tumbuh bangkuang ini dari ibu ndak adek ya dari Tangerang dan ini semangka oke ini pertumbuhan semangka ya teman-teman semangka ya lalu aku sempat pindah tanam jeruk limon nih teman-teman sudah bau bakal bunga ya jadi ada dua pohon satunya disitu lalu ini nanti aku pindah lagi sepertinya ke pot yang lebih besar lagi ya lalu disana tuh ada ciplukan teman-teman ciplukannya jumuh banget ya itu nanti aku mau panen tapi agak aku skip ya teman-teman ya kan itu besar-besar banget kan ciplukannya ya Allah lalu ke sini ini ada kangkung nanti aku panen juga agak terskip ya lalu ini ada jeruk ini jeruknya asem ya teman-teman seger banget walaupun sudah orang tapi rasnya tetap asem oke lanjut ke sisi sini Masya Allah kacang panjangnya teman-teman ya walaupun tanamnya di media bekas minyak tidak terlalu besar dan ini satu minyak ini wadah minyak ini ini ada berapa ya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh bisa sekitar lima belas teman-teman dalam wadah minyak ini ya lima belas dan disini sudah bawa bisa bawa bakal buah ya dan masih kecil-kecil disini juga merah dan hijau masih kecil ya teman-teman masih kecil-kecil banget ya kan nanti ya ini aku panen nanti aja ya satu adanya sini jokal bunganya banyak ya teman-teman ini belas kecil alhamdulillah ya cukup berhasil tanam kacang panjang di wadah bekas minyak ya teman-teman alhamdulillah gemesin oke aku mau berlanjut petik timun ya teman-teman timun lalap ini timun rujak maaf rujak ya rujak itu sepertinya hijau ya teman-teman agak hijauan gitu ya rujak dan ini ada misal lagi ya kan tapi bawah sana kalau yang ini baru lalap seperti ini jadi hukum petik ya Petik-petik timun Tidak bisa tergenggam Jadi aku mau taruh dulu ya teman-teman Ini di wadah 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 Wadahnya dimanakah Disini teman-teman Di wadah Di balik sana ya teman-teman Jadi aku mau petik-petik timunan disini Insya Allah ini besar ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Gembes banget ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Agak Susah tergenggam ya Sebentar ya teman-teman Agak kesulitan itu Alhamdulillah Ada lagi di bawahnya Ada lagi di bawahnya Sini teman-teman Ini dia Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Tiga ya Ada lagi disini ya teman-teman Ya kan Aku taruh dulu ya Di wadah sini Alhamdulillah Lanjut lagi Nih teman-teman Kalau yang ini sepertinya sudah Jadi bibit teman-teman ketuaan ya Ada lagi Silahirrahmanirrahim Ada lagi Ini teman-teman Silahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah teman-teman Ada lagi Ada lagi Tuh ini teman-teman Ya Bismillah Ini tua sepertinya Kalau untuk parainya Masih mudah teman-teman Belum Belum tua banget ya Mungkin Ini sekitar Dua hari lagi Disini nyenengin banget nih teman-teman Dalam satu pot diameter panjang ini Teman-teman bisa lihat Bergelompok ya Bergelompok Buah bakal buah parainya Ya udah jadi buah parainya teman-teman Ya kan Dan Ada yang nyenengin banget teman-teman Teman-teman masih ingat Satu bulan yang lalu Aku panen Anggur harol yang disini nih Ya Ini Sedang bawa bakal Buka lagi teman-teman Dan setelah aku itu gitu-gitu Bakal Bunganya itu Sekitar ada 32 dompol ya Sebentar nih teman-teman Aku tunjukin ya Itu teman-teman bakal buahnya Sampai sini tuh Itu bakal Bakal brokoli ya Brokoli anggur harol sama-sama Ini sekitar tanggal 28 Juli ya Aku Pangkas Teman-teman bisa lihat video Tiga Tiga kali kalau gak salah ya Itu Ada pemangkasan Dan ini hasil pemangkasan Dari tanggal 28 Juli Sekarang Sekitar tanggal 22 Juni ya Ya sekitar mau satu bulan Teman-teman Setelah dipangkas ya Bahwa bakal Bule Oke Aku mau lanjut Petik-petik kangkung Yang berada disini Mana Ini Ya jadi gak aku skip ya Disini ada katuk Tapi aku mau petik kangkung ya Jadi agak terskip ya Ini aku ada panen kangkung Lalu ciplukan Yang aku petik dari sana nih teman-teman Ini kalau ciplukan ya Jadi aku petik dari situ Gak aku skip Oke Aku sekarang mau lanjut Petik kacang panjang ya Yang merah disini Bismillahirrahmanirrahim Itu Oke Petik kacang panjang Sama yang hijau Alhamdulillah Ada lagi kah Baru ini aja ya teman-teman Aku petik Kalau gak dipetik nanti tua teman-teman Bisa jadi bibit Ya Lanjut lagi Aku mau petik Yang berkali-kali dipetik Kalau buat aku tuh nyenangin banget ya teman-teman Lagi liat Buah melon yang berbaris Ini lebih nyenangin lagi ya teman-teman Sudah petik-petik Aku mau petik apa lagi Petik Petik yang berada disini teman-teman Genjer ya Lalu teman-teman bisa lihat disini Seledri yang aku tanam dari biji Masya Allah Jumbo banget ya teman-teman Nanti aku petik beberapa Aji ya Aku mau lanjut petik genjer Di sisi sini Jadi aku mau simpen dulu ini ya Insya Allah Ini benar-benar nyenangin banget teman-teman Selalu panen per tiga hari ya Jadi ada juga yang tak Tidak tersuk ya teman-teman Saat aku panen genjer ini Teman-teman yang selalu mengikuti Pasti gemes Ya kan Bismillahirrahmanirrahim Ditarik seperti ini aja teman-teman Insya Allah Kemes dong Panen genjer yang berulang kali Ya kan Insya Allah Kemesin banget teman-teman Ini ada nih tenas kecil Lanjut lagi Insya Allah Kemesin banget teman-teman Alhamdulillah Lanjut lagi di barisan sini Teman-teman Dan ini yang aku tanam Teman-teman ingat Aku tanam dari Biji ya Bukan biji sih Pohon Teman-teman yang selalu mengikuti Pasti tahu Bismillahirrahmanirrahim Sudah sebesar ini pertumbuhannya ya Yang aku tancap-tancap Lanjut lagi Tanen Genjer Silahkan Kemesin banget teman-teman Disini ada Raka Balagi Disini Disini Dan disini Silahkan ya Allah Insya Allah Di balik sini Ada lagi teman-teman Insya Allah Sudah lagi nih teman-teman Insya Allah Seneng dong Seneng banget aku teman-teman Panen genjer yang berkelanjutan Insya Allah Alhamdulillah Seneng banget teman-teman Ya kan Genjernya Aku mau lanjut Oh sepertinya ketik-ketik aku petik aja deh Biar sama Alhamdulillah yang ini nih teman-teman Ini Bismillahirrahmanirrahim Ini lebih muda Ops Disini juga ada lagi nih Lebih muda Alhamdulillah Kita lagi nih teman-teman Alhamdulillah Yang jelas Nyenangin banget teman-teman Oke Aku sekarang mau berlanjut Panen Dan ini seledri nya teman-teman Masya Allah jumbo banget Ya Ini yang aku tanam dari biji Jadi mau aku panen lempel Bismillahirrahmanirrahim Dengan cara digunting Seperti ini ya teman-teman Sebenarnya pake tangan Sensasinya lebih enak teman-teman Sebentar ya Aku tinggalkan ya Jadi seperti ini Iya kan Ini sampe ada anakannya teman-teman Nih Iya kan Sampai sudah ada anakannya Jadi Aku panen sampe sana Jadi agak Terskip ya teman-teman Jadi perlu Hati-hati banget Aku pangkasnya ya Oke Jadi aku panen seledri ya Dan seledri yang disini Ada satu sakit nih Tapi tumbuh subur ya Mulai tumbuh Aku rempel-rempel Dia masih bisa Bagus lagi daunnya ya Tumbuh Oke Ini barusan ini Jadi aku mau petiknya Agak terskip ya teman-teman Alhamdulillah teman-teman Sudah aku panen ya Segenggan Seledrinya Alhamdulillah Nanti aku buat cantik ya Ini agak dicuci dulu Sepertinya teman-teman Agak ada kotor ya Lanjut Setelah ini Aku mau Petik Bayam ya Ini dulu ya Oke Lanjut Petik bayam Bayam yang tumbuh Di planter back Ini Asli enak banget Bayamnya teman-teman Empuk ya Jadi aku mau petik disini Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Ntar aku tunjukin teman-teman Masya Allah ini bayamnya Kemulai banget Di semangka ya Bismillahirrahmanirrahim 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 Pau semangkanya Kalah dengan bayam ya teman-teman Karena bayamnya sampai Montok-montok Seperti ini Masya Allah Ya Lanjut lagi yang disini Bayam Sampai keriting nih Apanya Semangkanya Pau ini Ya Ini aku petik terakhir Karena bayam itu Kalau kena panas itu Udah Daunnya itu Seperti layu gitu Teman-teman Nggak seger Nanti Pas disuknya Ini bayam Bismillahirrahmanirrahim 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 Sampai sana teman-teman Jadi agak aku skip ya teman-teman Alhamdulillah teman-teman Panen bayam dong Organik Sesegar ini Balamnya Masya Allah Aku mau gabung Dengan teman-teman Yang lainnya Jadi Tidak terlihat cantik Jadi satu Halo teman-teman Panen genjer Yang selalu hadir Setiap aku panen ya Tanam genjer ini Sangat menyenangkan Teman-teman Karena perawatannya Tidak terlalu Susulit Pohon cabai Tidak Ribet Bener-bener Panennya Per tiga hari Selalu berkelanjutan Dan aku sudah Berkali-kali Panen Teman-teman Yang selalu Mengikuti Saat-saat Aku panen Itu Pasti selalu Ada genjer ya Di Beberapa Bulan ini Dan Alhamdulillah Ada Panen Kangkung Daun Seledri Bayam Lalu Kacang Panjang Cipukan Ini teman-teman Cipukannya Agak besar ya Besar Banget Ini teman-teman Cipukannya Bisa Lihat Aku mau Coba Bismillahir Ropp Ropp Males Teman-teman Seperti Tomat Asanya lalu ini ada timun ya Masya Allah Alhamdulillah jadi semangat berkebun karena berkebun sangat menyenangkan saat petik hasilnya teman-teman Masya Allah